Intro Intro Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Yang ditembak jatuh Jai Tempur, Washington karena dianggap pemata-matai Laporan tahunan Pentagon bahkan beberapa kali menyoroti kebangkitan militer Beijing Dan menganggap sebagai salah satu ancaman paling menantang Jika dibandingkan kuat mana antara militer kedua negara adidaya tersebut Berikut ulasannya 1. Jumlah Personel Sebagai negara yang berada di posisi pertama dengan militer terkuat di dunia Menandakan Amerika Serikat memiliki jumlah personel militer yang tidak sedikit Menurut data dari Global Firepower Jumlah personel aktif Amerika Serikat pada tahun 2023 mencapai 2 juta Dan jumlah personel aktif Cina lebih sedikit yakni 1.390.000 personel Selain personel aktif, kedua negara juga mempunyai personel cadangan Jumlah personel cadangan Amerika Serikat mencapai 510.000 Dan Cina 442.000 personel 2. Perbandingan ala tempur Di Angkatan Darat Angkatan Darat Amerika Serikat telah memiliki banyak kendaraan tempur Di antaranya 4.950 tank 174.300 kendaraan lapis baja 2.795 artileri 1.434 artileri derek Dan 3.145 proyektor roket seluler Sedangkan Angkatan Darat Cina Memiliki 5.500 tank 303.553 kendaraan lapis baja 1.000 artileri 1.339 artileri derek Dan 1.716 proyektor roket seluler Angkatan Laut Saat ini kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat berada di bawah Cina Amerika mempunyai 11 kapal induk 68 kapal selam 92 kapal destroyer 22 kapal korvet 11 kapal patroli Dan 8 main warfare Sedangkan Cina berada di urutan pertama dengan memiliki 2 kapal induk 78 kapal selam 50 kapal destroyer 43 kapal frigat 72 kapal korvet 150 kapal patroli Dan 36 main warfare Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!